Ya, diduga menjadi korban penganiayaan oleh kepala sekolah, seorang siswa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Korban yang sempat tak sadarkan diri ini mengaku dianiaya oleh kepala sekolahnya. G kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. G yang diketahui pelajar kelas 8 ini harus diopna melantaran tak sadarkan diri. Diduga G dianiaya oleh Ognum Kepala Sekolah. Keluarga korban terlihat nampak terpukul akibat peristiwa ini, terlebih lagi kasus penganiayaan yang menimpa anak hendungnya dilakukan oleh kepala sekolahnya sendiri. Kasus penganiayaan ini terungkap setelah orang tua G mendapati anaknya sakit dan berubah menjadi pendiam. Dari pengakuan korban, dirinya dianiaya saat tengah bermain di dalam kelas. Diduga, Kepala Sekolah kesal lantaran korban teriak-teriak saat Kepala Sekolah melintas. Kasus penganiayaan ini sendiri dibantah oleh terduga pelaku. Menurut Kepala Sekolah, dirinya tak pernah melakukan penganiayaan terhadap G, melainkan hanya menegur dan memarahi lantaran ribut di kelas. Pihak sekolah bahkan mengaku jika G sendiri yang mencekik lehernya saat kejadian lantaran kesurupan. Meski dibantah oleh Kepala Sekolah, namun keluarga korban berencana akan melaporkan kasus penganiayaan ini ke kantor polisi. Huzair Zainal, MNC Media, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat